Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegi AP Channel Channelnya Orang Banjar Guys, hari ini adalah hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para pegamara aku di Padlegi AP Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian Untuk subscribe, komen, like, and share Guys, please-please banget ya Karena satu subscribe kalian Sampai-sampai untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruan Tetap videonya karena sudah terpotu Dan yang belum subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku Subscriber aku juga Dan dia ada Kate Lepors juga Yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan rumahnya Beberapa di antaranya tersebut ada kucing ras Seperti Persia, Anggora Sping, Siam Peknos Terus juga ada British South Hair Terus juga ada Russian Blue Dan juga ada kucing kampung ya guys Pokoknya dipelihara dalam satu rumah Dan itu heboh banget ya Rame banget Dan lucu juga Mengemaskan juga Nah dari sekian banyaknya kucing peliharaannya tersebut ya guys Ternyata nih ya Ada ya Salah satu kucing peliharaannya tersebut ya Yang masih anak kan Yang masih balita Yang matanya tersebut kayak Ada kanker mata gitu ya Lalu ya Lalu ya si pemilik kucing ini ya Bertanya kepada aku ya Kakak ya Apakah kakak tau ya Alasan ya Anak kucing itu matanya Kena kanker mata gitu ya Apakah dampak positif dan negatifnya Penyebabnya apa ya Dan juga bagaimana cara mengatasi Mencegah dan juga mengobati Atau menyembuhkan ya Kucing yang Matanya kena kanker mata tersebut ya Mohon jawabannya ya Kak ya Wanya menurut aku pertanyaan yang bagus Untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton setelah selesai Dan jangan di skip ya oke Nah menurut unggahan video yang menyebutkan Salah satu tanda Kanker mata pada bayi Di bawah usia 5 tahun Atau balita Tampak seperti mata kucing Kena sinar ramai Di media sosial ya guys Nah video tersebut Dibuat oleh akun tiktok ya Pada Rabu tanggal 16 Bulan 8 tahun 2023 Nah dari captionnya tersebut ya Iseng cik mata anak kucing Setelah ada PT Tentang erotinoblastoma Atau kanker mata yang sering ditemukan Pada balita kucing ya Di bawah usia Mungkin ya 2 tahun atau Masih bulanan nah gitu Bermingguan ya Aku cek beberapa video Anak ya Yang ngeri banget ya Ada pantulan seperti Kemerah-merahan di matanya Seperti kayak kanker gitu ya guys ya Nah ini ciri-ciri Erotinoblastoma Atau aku cari di google Adalah mata kucing Dengan warna putih Atau kuning pucat Nah untuk saat ini Belum berani cek dokter Hewan ya Tidak ada ciri-ciri Seperti mata merah Bengkak mata Terlihat culing Dan lain sebagainya gitu Nah selain itu ya Pengaruh juga mempertanyakan ya Apakah kondisi mata kucing Dengan pantulan warna merah Seperti itu normal atau tidak Nah hingga Senin tanggal 21 Bulan 8 tahun 23 Unggahan tersebut Telah dilihat sebanyak 1,1 juta kali Dan mendapatkan lebih dari 1260 komentar dari warganet Lantas benarkah Mata kucing ya Itu menandakan Retinoblastoma Atau kanker mata ya Dan ini menurut Penjelasan dokter ya Dokter spesies mata Konsultan di Jakarta Eye Center Trirahayu Membenarkan Kondisi mata yang mirip Dengan mata kucing Merupakan salah satu tanda Retinoblastoma ya Yang mana ini menjelaskan bahwa Retinoblastoma adalah Salah satu kanker mata Yang sering terjadi pada Kucing ya Anak kucing Retinoblastoma terjadi Ketika sel-sel retina Mata tumbuh cepat Dan tidak terkendali Sehingga pertumbuhan sel Yang cepat itu dapat Menyebabkan jaringan Di sekitar mata Menjadi rusak ya Ya benar Tanda retinoblastoma Salah satu gejala Memang seperti itu Atau mata kucing Yang terkena sinar Ya seperti kanker gitu lah ya guys Kanker mata Istilah itu Kondisi tersebut adalah Leococoria Dimana Mana Manik mata Tupupil Tampak putih gitu ya Nah leococoria Atau yang sering disebut Mata kucing Adalah bercak putih Yang muncul saat Mata terkena sinar Nah salah satu sinarnya itu Adalah sinar Ples kamera ponsel Leococoria Merupakan gambaran Tidak normal Karena seharusnya ya Mata akan memancarkan Warna kemerahan Saat Disinari cahaya Lalu gejala Penyebab retinoblastoma Itu apa Nah senada Dokter spesialis mata DRS mata J.E.C. Mario Marbungaran Hutapaya Juga membenarkan Kondisi mata kucing Dalam unggahan Merupakan retinoblastoma Ya biasanya terjadi Pada anakan kucing ya Dan ini bisa menyebutkan Bahwa kondisi tersebut Biasa terjadi di kedua mata Biasanya mata akan Berwarna orang ya Seperti mata kucing Kalau disinari mata center ya Pakai center Kalau tidak ya Berarti terlihat putih-putih Di bagian hitam mata Kita menyebutnya Leococoria Nah selain itu juga Mari menyampaikan bahwa Ada tanda lain Seperti menandakan Retinoblastoma Seperti Mata juling Ada putih-putih Pada bagian hitam mata Mata merah Mata menonjol Mata nyeri Dan lain sebagainya Nah sementara itu Mario diungkapkan bahwa Retinoblastoma Dapat disebutkan karena Mutasi gen RB1 Mutasi tersebut menyebutkan Sel-sel retina tumbuh cepat Tidak terkendali Dan merusak jaringan Di sekitarnya Meskipun jarang terjadi Seler kanker mata tersebut Biasanya menyebar Ke metastitis Ke organ lain Lalu pengobatan Lalu pengobatan retinoblastoma Bagaimana Ini adalah Dari kanser Terdapat berbagai jenis Pengobatan pasien Retinoblastoma Ada beberapa ya Aku sebutkan ya Satu Menggunakan Kreoterapi Nah Kreoterapi ini Ya penggunaan suhu dingin Yang ekstrim Untuk menghancurkan jaringan Abnormal Kreoterapi Biasanya digunakan Untuk menangani tumor Retinoblastoma kecil Yang terletak Di bagian depan mata Yang kedua Itu Termoterapi Termoterapi Ada penggunaan panas Untuk menghancurkan sel kanker Termoterapi Dapat diberikan Dengan menggunakan Sinar laser Yang diarahkan Melalui pupil Yang melebar Atau ke bagian luar Bola mata Nah Termoterapi ini Digunakan untuk tumor kecil ya Yang ketiga Kemoterapi Kemoterapi adalah Pengobatan kanker Yang menggunakan obat Untuk menghentikan Pertumbuhan sel kanker Baik membunuh sel Maupun menghentikan Membelah dan lain sebagainya Yang keempat Ini menggunakan Terapi radiasi Jadi terapi radiasi ini Adalah pengobatan kanker Menggunakan sinar ek Berenergi tinggi Atau jenis radiasi Membunuh sel kanker Atau mencegah tumbuhnya kanker Nah Mungkin ini saja ya Penjelasan terkait Kucing yang Kanker mata Oke